Dua Tawarih Pasal 29 Ayat 1-2 Raja Hizkiah Hizkiah berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abiyah, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud Bapak leluhurnya. Ayat 3-36 Hizkiah menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, Dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan ala nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Alah kita telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi alah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedasyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah, nenek moyang kita tewas oleh pedang. Dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita, beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, alah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Asaria, dari Bani Merari, Kis bin Abdi, dan Asaria bin Yehalele'el, dari Orang Gerson, Yoah bin Sima, dan Eden bin Yoah, dari Bani Elisafan, Simri, dan Yehiel, dari Bani Asaf, Zakaria, dan Matanya, dari Bani Heman, Yehiel, dan Simei, dan dari Bani Yedutun, Semaya, dan Usiel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja, sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bayi Tuhan, dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap raja Hiskia dan berkata, Kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya. Dan segala perkakas yang dibuang raja Ahas ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya, telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mesbah Tuhan. Maka pagi-pagi raja Hiskia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mesbah Tuhan. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu. Para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mesbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan, dan menyiramkan darahnya pada mesbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda, dan menyiramkan darahnya pada mesbah. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu, dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mesbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Ia menempatkan orang-orang lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan nabi natan. Karena dari Tuhanlah perintah itu, dengan perantaraan nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang lewi dengan alat-alat musik Daud. Demikian pula para imam dengan nafiri. Lalu Hizqiyah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri, dengan iringan alat-alat musik Daud Raja Israel. Seluruh jemaah sujud menyembah, sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, Raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia, berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizqiyah dan para pemimpin, memerintahkan orang-orang lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan, dengan kata-kata Daud dan Asaf pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan Sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Kemudian berbicara lah Hizqiyah, Sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati, membawa juga korban-korban bakaran. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Persembahan-persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3000 ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka, orang-orang lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Lagi pula, korban bakaran itu banyak dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka.